Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud untuk memfasilitasi para pelajar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menyediakan suatu pembelajaran online yang bisa kalian ikuti setiap hari. Mulai dari Senin sampai Jumat. Jadi kami memiliki semua jenjang mulai dari SLB, ada SD, ada SMC, SMA dan sekarang kita berada di Rum SMK. Nah saat ini kita sudah masuk di sesi kedua. Tadi kalian mungkin yang sudah sempat gabung di sesi pertama sudah ada sekarang di sesi kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan khusus mempelajari materi biologi. Di Rum sudah ada pemateri kita. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. saya kakak Irma Lismayani sehari-hari mengajar di SMP Negeri 17 Kendari. Saat ini sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Penjara tahun 2018. Nah hari ini kita kedatangan pemateri kita. Itu kakak Dolvan Weikukom SPD dari SMK Kesehatan Terpadu Manukwari, Papua Barat. Jauh sekali ya. Nah beliau ini sehari-hari mengajar biologi. Dan hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan mendapatkan materi yang saat ini sedang heb. Sedang fenomenal seluruh dunia membicarakan. Yaitu tentang virus. Nah virus ini apa sih? Makhluk hidup seperti apa sih virus ini? Kenapa sih dia bisa begitu cepat menyebar yang bermula yang saat ini sedang itu virus corona ya. Atau yang terkenal dengan COVID-19. Nah kita mau tahu nih kak Dolvan bagaimana sih asal-muasal virus, bagaimana bentuk-bentuk virus, bagaimana virus itu memperbanyak diri atau mereflikasi adik-adik hebat yang sudah hadir di room ini pasti penasaran juga. Nah sebelumnya adik-adik saya ingin sampaikan ya. Nanti kak Dolvan akan memaparkan materi. Kurang lebih kita jeda-jeda saja ya kak Dolvan ya. Iya kak, biar tidak terlalu kaku. Iya. Kita jeda 15 menit kakak sampaikan materinya. Kemudian kita selingi dengan banyak jawab. Jadi adik-adik kalau misalnya saat kak Dolvan menyampaikan materinya ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa kalian tulis dulu di kolom chat ya. Nanti kita akan buka sesi tanya-jawab. Kalian bisa bertanya langsung dengan kak Dolvan. Kemudian 15 menit kemudian disampaikan lagi materinya seperti itu ya. Oke ya mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua adik-adik yang hadir di room ini. Baik untuk mempersingkat waktu kita berhubungan kepada kak Dolvan. Sampai kan kisah dari kita hari ini yaitu tentang virus. Serahkan kak Dolvan. Ya, terima kasih kak Irma. Suara saya jelas ya kak? Iya jelas. Ya, selamat siang. Adik-adik seluruh Indonesia, sahabat rumah belajar. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran dari saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa bisa berbagi bersama dengan adik-adik semua. Kakak berharap ini dapat disimak. Konsep virus ini, kalau di SMK, khusus untuk kelompok kesehatan, teknologi, dan pertanian, ini sebenarnya dia sudah berlalu di semester 1. hanya saja menyikapi fenomena saat ini, kakak merasa perlu juga untuk menyampaikan, mengingatkan, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang virus. Tapi kalau untuk yang SMA, virus nanti di semester 2, kalau tidak salah ya, yang ke-13. Oke, kita lanjut saja. Adik-adik, ini kompetensi dasar kita seperti yang kakak sampaikan, karena dia sudah di awal, itu berada pada kompetensi dasar 3.3, itu menganalisis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Dengan KD yang keempat, KD yang 4.3, mengintegrasikan jenis-jenis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Nah, apa yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, kita akan mengulas tentang sejarah penemuan virus, karakteristik virus, bentuk-bentuk virus, replikasi virus, dan peranan virus. Nah, itu pokok-pokok materinya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu, ini kira-kira sebelum memahami konsep virus lebih dalam, kita harus tahu dulu, ilmu yang mempelajari tentang virus itu biasanya disebut virologi, atau istilahnya adalah virologi. Jadi, keseluruhan pembelajaran tentang virus-virus apa saja, itu didalami dalam bidang ilmu cabang biologi yang namanya virologi. Virus sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata virion, yang berarti racun. Nah, dalam konsepnya virus didefinisikan sebagai organisme aseluler atau bukan sel yang tidak memiliki organel-organel. Nah, saya ulang sekali lagi, definisi virus sederhananya adalah merupakan organisme aseluler atau bukan sel yang tidak memiliki organel. Nah, kita lihat sejarah penemuan virus. Virus ini pertama kali diteliti oleh ahli yang namanya Edward Jenner. Ini dia adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar. Nah, penyakit cacar ini disebabkan oleh virus. Tapi saat itu Edward Jenner sendiri belum tahu bahwa ini, partikel ini namanya virus. Nah, jadi dia hanya tahu ada penyakit yang disebabkan oleh suatu partikel. Tapi sebenarnya itu sudah dia sudah konsepnya bahwa itu konsep virus berawal. Tapi dia belum tahu namanya bahwa partikel ini adalah virus. Kemudian yang kedua ada Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini dia ilmuwan dari Perancis menemukan pusat infeksi yang terdapat pada otak dan medula finalis. Nah, dia juga mampu pada waktu itu memindahkan infeksi tersebut dari manusia ke hewan percobaan di laboratorium. Jadi istilahnya dia mampu mengisolasi virus tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1883 ada ahli dari Jerman namanya Adolf Meyer. Ini dia melakukan percobaan pada tanaman tembak kau. Nah, tanaman tembak kau ini punya ciri-ciri dibandingkan dengan tanaman yang sehat itu ada bintik-bintik kuning. Nah, bintik-bintik kuning ini dilihat lama-lama dia makin menyebar. Nah, Adolf Meyer kemudian menduga bahwa ini ada organisme tertentu yang lebih kecil dibilangnya begitu dari bakteri. Nah, karena dia sendiri belum menemukan ini apa yang menyebabkan. Jadi hanya dinyatakan bahwa ada organisme ternyata yang lebih kecil lagi dari bakteri. Karena memang kalau kita lihat sejarah pengelompokan makhluk hidup itu pada awalnya virus ini ditempatkan satu kelompok dengan bakteri. Nah, kalau kita belajar taksonomi dalam sistem lima kingdom itu virus pada awalnya ditempatkan sama-sama dengan bakteri. Nah, ini sejalan dengan yang Adolf Meyer lakukan bahwa, oh ada organisme lagi tapi rupanya lebih kecil. Ini menyebabkan penyakit pada tanaman tembak kau. Nah, apa yang dia lakukan pada saat itu dia kemudian mengambil daun tembak kau yang terdapat bintik-bintik kuning tadi kemudian dibuat ekstraknya lalu disemprotkan ke ekstraknya itu diambil disemprotkan ke tanaman yang masih sehat. Nah, ternyata tanaman yang masih sehat tadi dia tertular. Nah, itu yang Adolf Meyer lakukan. Selanjutnya pada tahun Adolf Meyer tadi juga belum bisa menemukan atau menentukan bahwa ini disebabkan oleh virus. Nah, seperti itu. Pada tahun 1892 ada seorang ahli yang namanya Dmitry Ivanovsky. Nah, ini dia merupakan ahli botani. Sejalanya sama yang dia teliti yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Masih tetap menemukan atau menggunakan tanaman tembakau yang terkena penyakit mosaik tadi. Nah, kita tahu bahwa sebuah penelitian itu kan biasanya kan dia berkelanjutan kalau kita belajar penelitian ilmiah. Nah, ini yang Dmitry Ivanovsky lakukan. Dia meneruskan yang sudah Meyer lakukan yaitu meneliti pada tanaman tembakau yang terkena penyakit mosaik. Bedanya bahwa dia menggunakan pada saat mengambil ekstrak daun tembakau yang terinfeksi virus itu dia menggunakan penyaring. Penyaring ini mungkin semacam tapisan seperti itu bisa didefinisikan secara sederhana. Tapi penyaring ini dia punya pori-pori sangat halus. Nah, dengan punya dengan hipotesisnya bahwa kalau sudah disaring ekstraknya itu berarti dia tidak akan lolos. Partikel tersebut tidak akan lolos atau bakteri yang sebelumnya itu tidak akan lolos. kemudian disemprotkanlah ekstrak tersebut ke tanaman tembakau. Ternyata tanaman tembakau yang masih sehat tadi pun masih tetap terinfeksi. Tetap mengalami gejala yang sama. Nah, kemudian lanjut lagi pada tahun 1897 ada ahli yang namanya Martinus Bejeri itu dari Belanda. dia ini adalah merupakan seorang ahli juga yang meneliti juga di bidang botani meneruskan yang tadi Dimitri Ivanovski lakukan. Ini rentang waktunya tidak jauh ya hanya selisih 5 tahun dari yang Dimitri Ivanovski lakukan. Nah, masih tetap yang sama tetap juga melakukan penyaringan. Nah, yang dia temukan juga adalah ada agen tertentu yang menjadi penyebab terinfeksinya tanaman tembakau. Nah, jadi menurutnya ada agen. Nah, ini sebenarnya tidak beda-beda jauh ya karena sebelumnya Edward Jenner menyatakan bahwa itu adalah partikel tertentu tapi nggak tahu virus kemudian sampai di Adolf Mayer kemudian sampai di Adolf Mayer dan seterusnya tapi mereka masih belum bisa mendefinisikan. Nah, oleh Martinus Bejeri ini dia kemudian menetapkan ada agen tertentu yang memang menginfeksi tanaman tembakau ini. Kemudian muncullah Wendell Stanley ini dia ahli dari Amerika Serikat pada tahun 1935 kita lihat ini sudah lepas tadi Martinus Bejeri itu 1897 masih era 1800-an sampai ditetapkan adanya virus ini itu tahun 1935 kita sudah masuk era 1900-an Nah, jadi 1935 ini Wendell Stanley masih tetap melanjutkan penelitian yang dilakukan pada tanaman tembakau ini yang terkena penyakit mosaik Nah, barulah disitu dia menyatakan bahwa yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau ini adalah virus bukan bakteri Nah, pada saat itulah dimulai penamaan virus yang pertama pada yang menginfeksi tanaman tembakau ini yaitu tobacomosaic virus Kak Irma, nggak terlalu cepat ya? Ya, aman-aman lanjut Oh, ya, ya, ya saya pikir jangan sampai ada yang ini kalau agak terlalu cepat sampaikan ke moderator ya adek-ade di chat atau silakanlah Ya, kemudian itu sejarahnya ya jadi pertama kali virus dinamai pada virus yang menginfeksi tanaman tembakau TMP tobacomosaic virus itu virus yang menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau Nah kemudian dilihat bahwa ternyata ini virus ini dia terbungkus suatu lapisan pelindung yang lapisan pelindung itu juga merupakan partikel peinfeksi Nah di dalamnya terdapat asam nukleat yang terbungkus atau kadang-kadang juga diselubungi oleh membran Nah kita lihat bagaimana karakteristik dari virus ini Karakteristik dari virus ini yang pertama dari ukuran tubuhnya itu rata-rata 0,02 sampai 0,3 mikron Nah ini atau dalam ukuran kalau kita perbandingan hitung saja satu perhitungannya kalau satu nanometer itu satu per 10 pangkat min 9 meter ya berarti 0,00 sampai 9 kali Nah ada juga yang berukuran 25 sampai 300 mikron tidak pasti bahwa virus yang paling kecil pada ya ya kak ini slide-nya nggak kelihatan semua oh gitu bentar-bentar ini dinaikin aja ini scroll ke atas aja kalau kelihatan semua udah ya udah ya kak belum-belum yang di bawah nggak kebaca kak oh gitu bentar udah nanti di atas terputus ya iya baru yang baris 3 baris ini yang kelihatan yang ke bawah nggak kebaca ini sampai di C kak ini cuma A ini oh udah 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 iya oke nah kita lanjut untuk ukuran tubuh virus bagian dari karakteristiknya virus yang paling kecil adalah merupakan virus yang infeksi anak-anak itu polio virus nah sementara yang fenomenal saat ini untuk corona virus sendiri berukuran 400 sampai 500 mikron berarti kalau dibandingkan ukurannya sangat jauh ya yang tadi 0,02 sampai 0,3 mikron dibandingkan dengan ukuran corona virus tentu berbeda jauh oke kita lanjut untuk struktur tubuhnya virus sendiri tidak memiliki struktur tubuh yang spesifik dia hanya punya satu-satunya bagian yang juga terdapat pada makhluk hidup yaitu DNA atau ada pula yang memiliki RNA nah kemudian ada dikelilingi lapisan yang disebut kapsid ini merupakan suatu selaput yang tersusun dari unit-unit protein biasanya kita sebut kapsomer nanti sebentar masuk di bentuk tubuhnya baru kita lihat jadi protein pun yang menyusun kapsid ini tidak terlalu banyak artinya dia tidak tidak terlalu kompleks susunannya seperti itu kemudian bentuk tubuh virus pun beraneka ragam ini ada yang segi banyak ada yang filament ada yang bentuk T bentuk batang kemudian bentuk bulat ada juga yang berbentuk kompleks itu biasanya bakteriofak bakteriofak ini dia virus yang menginfeksi bakteri dan hidup pada bakteri nah virus sendiri masih dalam karakteristik virusnya dia punya dua fase fase yang pertama itu fase di dalam sel inang dan di luar sel inang sorry ini bukan atau ya adek-adeh maaf ini di dan sebenarnya ini jadi di dalam sel inang dan di luar sel inang nah apa itu sel inang sel inang ini merupakan sel makhluk hidup yang diinfeksi oleh parasit dalam hal ini adalah virus nah bakteri juga kalau meninfeksi makhluk hidup yang lain yang terinfeksi itu disebut sel inang sama ya nah kemudian virus ini dia dapat dikristalkan nah virus dikristalkan ini terjadi apabila tapi maksud sorry saya ulangi virus dapat dikristalkan tapi apabila dia berada pada sel dan jaringan makhluk hidup itu dia mampu mengadakan replikasi ini pengertian virus dapat dikristalkan ini semacam bentuk dormansi seperti itu ya kalau kita belajar tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang melakukan dormansi virus ini juga semacam itu tapi dalam istilahnya disini dibilang dikristalkan mengapa? karena dia tidak punya organisme organel yang hidup seperti pada makhluk hidup selain punya DNA tadi jadi dibilang dia dapat dikristalkan nah tapi dia akan hidup jika dia berada di dalam sel inang sehingga virus ini dia disebut makhluk peralihan itulah kenapa dalam sistem klasifikasi makhluk hidup virus kemudian dipisahkan dari bakteri karena berdasarkan karakteristik-karakteristik ini kemudian virus itu dia tidak punya membran plasma dia tidak punya sitoplasma dan tidak punya ribosom sehingga dia tidak bisa disebut sel itu sebabnya tadi kenapa di depan dalam istilah virus itu pengertian virus itu disebut makhluk aseluler karena itu tadi komponen-komponen sel ini tidak kelihatan atau bukan tidak kelihatan tapi tidak dimiliki tidak dimiliki oleh virus seperti itu ya kita lanjut nah ini dia bentuk-bentuk virus nah ada yang bentuk bulat ini seperti ini ini bentuknya bulat kemudian ada bentuk spiral ini bentuk segi banyak ini juga bulat nah rabies virus sendiri bentuknya hampir mirip seperti silinder kemudian ada bakteriofak yang bentuknya kompleks ini biasanya yang paling sering diamati bentuk virus ini biasanya pada bakteriofak karena jelas sekali nanti kita lihat spesifikasinya di belakang yang sisanya ini ini polihedral yang di bawah ini ada juga yang bulat nah cukup jelas ya adek-adek nah sekarang kita lihat bagaimana struktur dan fungsi dari virus itu sendiri nah seperti yang tadi dilakukan oleh para ahli virus sendiri karena dia bukan organisme seluler jadi dia dibilang seluler sehingga kita sebut dia sebagai partikel atau langsung dengan atau disebut dari nama aslinya yaitu virion terdiri dari dua bagian luar dan bagian dalam yang di bagian bawah ini bagian dalam ya adek-adek sorry ini tadi kakak nggak lihat rupanya nempel struktur virus nah kita lanjut aja bagian luar umumnya terdiri dari kapsit yang tadi sudah dijelaskan di awal strukturnya kemudian protein kemudian kapsit ini sendiri merupakan protein tersusun atas protein kemudian ada juga yang virus tertentu yang punya selubung protein atau dibilang pembungkus asam nukleat nah pembungkus asam nukleat ini ada yang sebentar kita lihat kita kenal ada yang namanya envelope jadi dia semacam pembungkus begitu yang menutupi kapsit juga dan juga asam nukleat nah kemudian yang paling pentingnya adalah dia punya molekul asam nukleat yang tadi DNA tadi jadi disini tidak diperjelas DNA atau RNA hanya disampaikan molekul asam nukleat karena virus jika memiliki DNA ya DNA saja virus jika memiliki RNA ya RNA saja seperti itu dan prinsipnya sebagai pembawa informasi genetika nah dalam hal ini dia lebih ke kalau kita ke tubuh manusia dia lebih ke DNA untuk pembelahan secara mitosis nah jadi untuk memperbanyak dirinya ini yang paling penting dibutuhkan oke sekarang kita lihat struktur virus Kak Irma atau sampai disitu ada yang mau tanya dulu iya halo adik-adik kalau misalnya ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom change atau mungkin raise hand ya supaya kakak bisa lihat dan memberikan kesempatan untuk kalian bertanya langsung nih sama Kak Dolvan iya ini ada pertanyaan oke ini iya kak oh iya halo Kak Dolvan halo iya kak kita ini dulu ya berikut pertanyaan dulu ya oh iya iya silahkan kak papa oke ada dua pertanyaan nih di kolom chat iya kak iya oke yang pertama kalau fenom itu termasuk terus atau tidak ya apa kak fenom 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 benom bagaimana penulisannya ya mana ya di kolom chat kakak kolom chat bentar kak oh katanya kak ada juga yang bilang terlalu cepat fenom disini yang muncul saya hanya medula spinalis ada di atas lagi kak oh iya bentar-bentar bentar kak musuhnya spiderman tau gak kak oh fenom dasar dasar aduh isengin ya itu ini aja kak medula spinalis kak oh ini medula spinalis itu sum sum medula spinalis ya kak oh iya itu ada ahli yang menemukan penyakit yang mainfeksi pada otak dan medula spinalis medula spinalis itu sum sum tulang belakang itu bagian dari sel sarap ya, sum-sum tulang belakang nah, sum-sum tulang belakang itu kalau manfaatnya yang paling utama itu produksi sel darah merah nah, makanya kenapa kalau orang yang leukimia itu dilakukan pencanggokan sum-sum tulang belakang itu nama biologinya kan medula sinalis sudah ya? oh iya oke, ada lagi enggak, dek? ini katanya terlalu cepat iya, maaf ya, makanya tadi memang ditanyakan Kak Irma, tapi kata Kak Irma sudah pas, maaf ya, dek oke, enggak ada kalau enggak ada, kita boleh lanjut terima kasih untuk yang Venom tadi dari siapa sih, kok enggak kelihatan dipunya saya oh, sel inang ini ada Kak Irma dari dari Sabri Ramadhani maksudnya di luar sel inang ya adek, terima kasih pertanyaan, cukup bagus jadi kalau tadi sel inang itu kan sel tempat terinfeksinya virus entah itu tumbuhan, hewan, maupun manusia nah, kalau di luar sel inang berarti dia enggak ada di dalam sel nah, coba kita lihat aja saat ini dengan fenomena virus corona kan nanti disemprot disinfektan di tempat-tempat umum di pegangan-pegangan pintu, di mana aja tempat yang tangan kita bisa menyentuh itu disemprotkan disinfektan mengapa? karena bisa jadi ada virus yang menempel di situ nah, itulah yang dimaksudkan dengan di luar sel inang gitu kalau saya belajar benar-benar, arti Kak sel itu maklumat ini yang yang terinfeksi virus ya yang bisa terinfeksi virus ya manusia bisa hewan bisa, tumbuhan bisa ya seperti itu bakteri pun bisa nah, namun jika menempel seperti yang di pakaian dan lain-lain itu namanya di luar sel inang ini lagi Kak mengapa virus di luar sel inang di luar sumber malu hidup iya, mengapa virus dikatakan sebagai genom yang terbungkus dalam suatu lapisan pelindung ya, Dek dia dikatakan terbungkus karena memang karakteristiknya atau strukturnya seperti itu nah, lihat saja dia sendiri virus ini sendiri partikelnya dia tidak memiliki komponen-komponen seperti sel yang tadi sudah disebutkan dia yang tidak punya ribosom dia yang tidak punya membran plasma dia yang tidak punya cairan citoplasma jadi yang dia punya hanya lapisan pelindung itu nah, apa yang mengapa disebut lapisan pelindung? karena di dalamnya dia melindungi materi genetiknya nah, sebagai pembawa informasi genetika tadi yaitu DNA atau RNA saja salah satunya ya nah, jadi sehingga disebut sebagai genom yang terbungkus atau bisa dibilang juga kembali ke bahasa aslinya virion karena memang kita tidak bisa bilang dia sebagai organisme tidak bisa bilang sebagai sel tidak bisa karena tadi bukan makhluk hidup dia hidup jika berada di dalam sel inang aseluler berarti kak ya iya aseluler bukan fel bukan fel iya kak organel organel ya organel yang biasanya dimiliki yes oke tadi punya materi genetik ya kak ya iya RNA sama DNA RNA atau DNA atau kak jadi salah satu oh, atau iya, atau itu dua-duanya iya kalau DNA, DNA saja RNA, RNA saja oke, dia diselubungi oleh ini ada di gambarnya kapsit dia protein ya kak ya iya iya, oleh protein nanti sebentar ada dilihat lagi lebih jelas nah ini ini yang muncul di layar ade-ade ini ringkasannya seperti ini jadi ada selubung protein yang namanya kapsit itu penyusunnya enggak penyusunnya enggak kompleks artinya tidak banyak yang menyelubunginya strukturnya cukup apa ya mau dibilang tipis ya tidak banyak penyusunnya lah begitu beda kalau misalnya protein kita kan terdiri dari 21 macam asam amino tuh nah kalau virus enggak hanya satu tertentu-tertentu saja ada pertanyaan nih kak banyak iya banyak pertanyaan baru di awal oke jawab dulu kan nanti kita lanjut lagi ya ini kak apa benar bakteri virus corona menempel pada benda selama 9 jam nah kembali lagi ade-ade tadi kan saya bilang bukan saya bilang ya tapi paksanya ilmu pengetahuannya menjelaskan bahwa virus itu sanggup mengkristalkan diri nah contoh kasus seperti virus corona ini bagian dari bentuk mengkristalkan diri atau kalau makhluk hidup punya masa dormansi masa istirahat nah seperti itu ya nah virus demikian saya sendiri enggak meneliti tentang virus corona ini tapi berdasarkan temuan para ahli itu memang benar dia hidup di luar sel inang itu bisa sampai 9 jam nah memang nanti di belakang ada pembahasan saya akan ulas di tentang spesifik tentang virus corona ini jadi atau mau diulas sekarang ya jangan dulu ya simpan dulu ada pembahasan tentang itu enggak gak sebentar ada kak ada oh iya simpan dulu ya 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 kak nah ini satu lagi sel inang kalau corona itu dulu kan inangnya ular dan kelelawar kok bisa ke manusia ya kak apa ada human error rekayasa di RNA atau DNA nya ya kak begini deh kalau human error saya enggak bisa bilang mendefinisikan atau tidak ya karena saya sendiri bukan peneliti virus tapi memang akhirnya terjawab nih kak Irma yang tadi penjelasan nanti yang harusnya di belakang tapi begini bocoran dikit aja kak ya begini sayang coronavirus ini sendiri memang dia menyebabkan flu pada awalnya ya itu dia diteliti dari tahun 1960 sebenarnya sudah ada nah itu coronavirus tapi dia enggak berbahaya nah mengapa berbahayanya sampai dari ular kelelawar kok bisa ada di manusia ini bukan soal human error dek tapi virus ini sendiri dia mampu mengalami mutasi genetik mengapa mampu mengalami mutasi genetik karena selubung proteinnya ini nanti di pembahasan belakang tahan ya dek ada nama proteinnya yang menyebabkan mengapa sampai dia mudah untuk berubah-ubah ditambah lagi satu ciri karakteristik virus itu adalah dia mudah berubah bentuk dimana saja dia ada itu sebenarnya itu kemudahan virus jadi istilahnya sama dengan makhluk hidup beradaptasinya cepat sekali nah selain dia punya bentuk yang dari luar yang kapsif dan selubung protein yang ini yang mudah untuk merubah bentuk DNA-nya di dalam atau RNA-nya pun mudah berubah bentuk nah seperti itu sehingga ya sehingga seperti virus coronavirus ini memang akan terjawab sebentar mengapa sampai dia pindah bisa pindah ke manusia karena dari bawaannya sendiri nah seperti itu ya ditahan ya tapi diingatkan sebentar deh ada pembahasannya nanti di belakang nah kemudian masih ada dua kak masih ada dua ya apakah virus dapat menyebar lewat cairan dapat banget sayang kita mengalami sembuh karena influenza virus bersin ada cairan yang keluar nah itu bisa menjadi penyebaran influenza virus tadi HIV menyebar atau menular melalui darah ataupun cairan kelamin nah itu contoh ya yang menyebar lewat cairan nah apalagi coronavirus yang pada awalnya merupakan virus penyebar flu masih lanjut apakah virus corona bisa menyebar atau menular melalui udara gini deh angin ya kemungkinan itu gak terlalu besar tapi pada awalnya prinsip dasarnya adalah dia merupakan virus penyebar flu tapi lewat partikel udara sendiri dia gak bisa dia harus tetap medianya cairan nah cairan tangan kita berkeringat orang yang terinfeksi tangannya berkeringat memegang sesuatu nah itu bisa menular kemudian orang bersin nah itu bisa menular berbicara ada cairan yang istilahnya terlempar begitu nah bisa menular makanya kenapa dianjurkan orang sakit pakai masker itu supaya menghalangi cairannya jangan keluar dan menular ke orang lain oke kak Irma oke kak soalnya ini pembahasan yang sedang menarik sedang hit ya jadi banyak pertanyaan kak di daulupan mungkin boleh dilanjut dulu lanjut dulu nanti setelah itu baru kita lihat pertanyaan berikutnya siap siap silahkan kak dilanjut dulu ini dia adek-adek struktur virus nah yang tadi di awal kan kita lihat ada virus terdiri dari dua bagian luar dan bagian dalam nah ini bisa dilihat secara jelas ya nah yang di bagian luar ini adalah merupakan selubung yang terdiri dari glikoprotein nah ini selubung ini semacam envelope jadi semacam pembungkus nah kaktifnya sendiri ada di dalam ini bayangkan virus ini dia hanya punya materi genetik tadi entah RNA atau DNA nah itu dilindungi oleh kaktif kemudian envelope ini nah envelope ini dia menyelubungi kaktif dan kemudian biasanya diambil dari membran inang nah ini biasanya juga yang menyebabkan nanti nanti sebentar ada kaitannya mengapa ketika virus menginfeksi makhluk hidup kemudian kita jadi melemah dan sebagainya nah ini berkaitan dengan hal ini ya nah jadi selubung ini tersusun dari fosfolipid dan protein nah itu berasal dari sel inang ini envelopnya ini kemudian kalau di luar dia hanya ada yang hanya berupa kapsit nah adik-adik lihat kalau kapsit yang warna ungu ini kan dia memang kelihatan memang seperti kristal ya makanya kan dibilang virus bisa mengkristalkan diri nah karena ini nah selubung protein sendiri biasanya terbentuk jika dia menemukan sel inang tadi karena mengambil fosfolipid dan protein karena dia nggak bisa produksi kita tahu kalau makhluk hidup kan produksi proteinnya kan harus ada ribotom nah itu baru bisa produksi protein nah virus kan nggak punya jadi diambil dari sel inang nah kemudian selubung virus ini dia berfungsi untuk membantu menifeksi sel inang jadi sudah dia ambil kemudian dia pakai untuk menifeksi kembali jadi ini ibarat apa ya seperti pedang bermasa 2 begitu nah jadi pada saat dia pembentukan setelah terinfeksi kemudian untuk pembentukan virus yang baru nanti nanti diambil protein dan fosfolipid dan si inang itu untuk dia punya envelope nah untuk melindungi dia nah jadi di luar sana adek-adek kalau virus dia tidak berada pada sel inang dia mengkristalkan diri protein ini hancur nggak masalah karena bagi dia itu kan berasal dari sel inang nah yang penting dia punya kapsit di dalam ini aman nah seperti itu hanya kan dibilang dia bisa mengkristalkan mampu mengkristalkan partikelnya sendiri nah seperti itu ya nah kemudian pembungkus kapsit ini sendiri tersusun dari protein nah satu unit pembentuk kapsit disebut kapsomer artinya ada beberapa protein yang tidak terlalu kompleks yang beberapa ya tidak pokoknya tidak banyak dia tidak membentuk kapsomer yang banyak begitu sehingga apa namanya lapisannya hanya beberapa yang sederhana saja nah tapi adek-adek perlu diingat bahwa walaupun yang sederhana ini tapi dia mampu mempertahankan dia sudah mampu secara spesifikasi memilah protein untuk mempertahankan dia punya materi genetik di dalam nah ini ada hubungannya ada hubungannya dengan mengapa dikatakan bahwa virus itu jika terpapar panas dia akan mati nah mengapa karena kita tahu prinsip dasar dari prinsip dasar dari protein adalah jika mengalami atau berada terpapar pada suhu yang di atas rata-rata itu mengalami denaturasi atau hancur ya nah ini disebabkan karena hal ini selubung dari virus itu sendiri terdiri dari fosfolipid dan protein kemudian kapsutnya juga terdiri dari protein sehingga jika terpapar panas dia mudah hancur makanya dibilang kalau kena panas itu virus bisa mati dari terkait virus corona datang dari untuk protokol kesehatan anda dari mana silakan bajunya direndam air panas ataupun dijemur di matahari nah seperti itu tapi beda lagi nanti sebentar kaitannya dengan apa gunanya kita disuruh berjemur di panas pada pukul 9 sampai pukul 10 itu beda lagi ya itu tujuannya sebenarnya bukan membunuh virus ya ampun kalau ada benda untuk membunuh virus ya kak ya kak kalau ada benda untuk membunuh virus ya untuk membunuh virus manusia beda lagi kak ya beda lagi ya jawabannya tahan dulu ya sebentar lagi jangan tanya dulu ini ada yang bertanya Kak Irma belum selesai satu iya selanjut aja dulu nanti depending pertanyaannya oh iya 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 siap nah kemudian lanjut kedua bahan inti jadi hanya envelope ini kadang-kadang ya hanya terdapat pada virus-virus tertentu yang dengan ciri spesifik seperti bentuk di awal tadi yang bentuk bulat berarti dia punya envelope nah tapi kalau misalnya yang pada bakteri ovak dia hanya punya kakit yang membungkus dia punya DNA-nya saja nah sedangkan yang paling penting dari virus itu adalah dia punya materi genetiknya yang terdiri dari DNA saja atau RNA saja nah seperti itu nah mengapa ini fungsinya untuk mengendalikan aktivitas replikasi atau reproduksi dari virus satu hal perlu diketahui bahwa mengapa virus memperbanyak diri itu prosesnya kita sebut dengan replikasi karena kembali lagi mengapa definisi di awal itu sudah menjelaskan ini bukan merupakan organisme untuk makhluk aseluler nah makanya dalam proses memperbanyak dirinya itu disebut replikasi karena reproduksi itu hanya untuk makhluk hidup nah seperti itu ya oke nah ini dia ini salah satu bentuk virus yang kompleks ya adek-adek banyak maksudnya banyak strukturnya ini biasanya virus yang dia sudah menginfeksi bakteri artinya dia hidup berdampingan dengan bakteri jadi dia semacam mau dibilang parasit ya nah jadi dia menumpang hiduplah pada bakteri jadi kalau yang tadi di awal disampaikan dia hidup pada sel inang nah itu hanya untuk memperbanyak diri beda dengan bakteri ofak kalau bakteri ofak ini virus memang dia menempel benar-benar di bakteri gak mau lepah gak mau pisah nah ini bentuknya ya nah kepalanya itu terdiri dari kapsit yang isinya hanya DNA kapsit kan sudah dijelaskan di awal tadi hanya tersusun dari kapsomer atau beberapa struk-struk protein nah kemudian ada tapi ada juga yang berupa nukleokapsit bentuknya segi banyak nah artinya yang menyusunnya pun sudah membentuk kalau dilihat dia mati ini dia membentuk dibilang segi yang tak terhingga atau segi banyak disebut polihedral nah kemudian dia punya leher semacam penghubung antara selubung ekor dengan kepalanya nah bagian mana yang mainfeksi ini yang mainfeksi serabut-serabut ekor ini sama juga strukturnya serabut ekor terdiri dari pospolipid dan protein sama dengan envelope yang ada pada virus yang bentuknya bulat di awal tadi nah ini dia ini yang dipakai untuk menempel atau mainfeksi sel inang ataupun bakteri tadi oke kita lanjut mau disimak ya masih terlalu cepat ya nah ini dia bagaimana dengan kromosom virus nah ini tadi yang kakak sampaikan virus itu sendiri kromosomnya itu dia bisa berubah-ubah adik-adik lihat DNA-nya ini ada yang bentuknya spiral seperti DNA pada umumnya untuk DNA tapi ada yang membentuk seperti lingkaran nah kemudian ada juga yang hanya seuntai entah itu DNA ataupun RNA tapi ada juga yang membentuk helix ganda nah yang linier ya nah seperti ini nah lihat penjelasannya di bawah virus mempunyai kromosom yang beraneka ragam dan struktur yang berubah-ubah kalau di dalam kapsul ini biasanya pada yang virion virus yang dewasa sudah matang ini itu bentuknya tadi berubah-ubah tadi kalau di dalam sel inang dia akan bentuk vegetatif mengapa vegetatif karena dia akan bisa jadi gak memanfaatkan dalam proses replikasi sebentar kita lihat bisa jadi dia gak memanfaatkan DNA-nya DNA-nya tetap tapi dia memanfaatkan DNA sel inang nah sehingga dibilang DNA-nya berbentuk vegetatif jika di dalam sel inang karena virus demikian jadi ibarat adik-adik punya jaringan seluler nah punya data seluler tapi ketika datang ke rumah teman data selulernya diaktifkan dipakailah wifi dari teman nah seperti itu virus ya jadi ketika dia masuk sel inang DNA-nya akan seperti diaktifkan bentuknya vegetatif kalau vegetatif kan kita tahu dia hanya berdiri sendiri ya tapi dia dia malah menggunakan DNA-nya untuk memperbanyak partikelnya kembali atau membentuk sirion yang baru nah dalam bentuk provirus atau dalam bentuk virus dalam kondisi yang dorman dorman ini dalam hari ini adalah yang tadi bentuk mengkristal tadi atau berada pada benda nah ini dia akan pada saat berubah bentuknya jika berinteraksi dalam kromosom sel inang nah dilihat virus atau virion atau kromosom dewasa tersusun dari DNA ataupun RNA-nya yang sudah dijelaskan tadi di awal baik dalam bentuk linier atau sirkuler ataupun utas tunggal ataupun utas ganda cukup jelas ya ade-ade pada gambar nah bagaimana sifat virus ade-ade ini dia sifat virus perlu tahu ya yang pertama virus untuk mempertahankan hidupnya itu dia mempunyai bentuk yang berubah-ubah yang tadi kakak sampaikan kalau pada makhluk hidup dia mudah beradaptasi kemudian untuk mempertahankan siklus hidupnya dia harus meninfeksi inang jika tidak mati makanya kenapa social distancing diterapkan jangan keluar kita tetap di rumah supaya jangan terinfeksi mengapa virus jika tidak ada dalam sel inang mati nah seperti itu kemudian di dalam sel inang virus memanfaatkan seluruh perangkat yang ada kecuali DNA ade-ade bayangkan dia ambil ribosom yang virus kemana ini ribosomnya kemudian seluruh organel di dalam sel itu dibutuhkan apalagi ATP yang sudah terbentuk di mitokondria sel kita kita tahu ATP itu kan terbentuk dari pernapasan seluler karena dari karbohidrat yang kita makan dari protein yang kita konsumsi nah itu semua diubah di dalam mitokondria menjadi ATP atau dibilang adenosine triphosphate itu dipakai sebagai energi yang paling utama untuk pernapasan seluler nah itu semua diambil ya jadi dia memanfaatkan tanpa kecuali nah kecuali apa DNA nya nah seperti itu kemudian virus dapat bereplikasi nah ini lanjutannya tanpa menggunakan DNA yang dimilikinya tadi sudah kakak jelaskan di awal dengan contohnya ade-ade datang ke rumah teman bertamu gak pakai data seluler ade-ade tapi pakai punya teman nah seperti itu virus demikian ya jadi kalau ada yang seperti itu ya itu curi-curi virus ade-ade bisa langsung mudah mengingatnya oke kita lanjut bagaimana sih caranya virus menginfeksi sel inang nah ini salah satu contoh yang paling utama ini diambil contoh bakteriofak mengapa diambil contoh bakteriofak karena ini dia yang paling mudah diamati dan rentan bahayanya gak terlalu besar artinya karena sel inang yang cocok pun dia adalah pada bakteri ingat bahwa envelope pada envelope dan kapsit pada bakteri itu dia juga sifatnya bisa spesifik sama seperti kerjanya enzim ya ade-ade ya jadi dia lihat yang spesifik nah itu dia infeksi jadi misalnya yang tadi tobacomosec virus tidak bisa meninfeksi manusia karena ada spesifikasinya juga itu tergantung dari envelope dan kapsitnya tapi jangan dianggap remeh ya bukan berarti kita lihat sekarang corona aja bisa dari kelelawar dan ular bisa meninfeksi ke manusia nah seperti itu walaupun pada awalnya sudah ada juga pada manusia nah seperti itu tapi sudah berbahaya ya pada awalnya nah kemudian setelah berada di dalam sel inang ini virus akan memerintah yang tadi sudah disentil di awal dia mengambil alih dia mengkomando seluruh sistem di dalam kita punya sel atau di dalam sel tumbuhan atau sel hewan yang dia infeksi untuk apa tujuannya tadi membuat salinan asam nukleat jadi ini ibarat misin fotokopi untuk memperbanyak diri nanti kita lihat kok dia hanya memfotokopi dirinya tapi efeknya besar sekali disesampai menyebabkan kematian nah itu nanti sebentar ada penjelasannya pada proses replikasi virus oke seperti itu ada pertanyaan kak oh iya saya jelaskan ini selesai dulu oh my god bentar-bentar saya selesaikan ini dulu saya selesaikan infeksi virus ini dulu ya ya kak oke lumayan ini tapi terima kasih ya untuk atensinya oke kita lanjut untuk infeksi virus pada virus pada virus RNA itu untuk mereplikasi dirinya mereka harus menggunakan polimerase khusus dari virus nah itu tentu untuk membentuk polimerase khusus dari virus ini dia membutuhkan yang tadi organel-organel yang berada pada selinang nah apapun tipe virus ingat adek-adek prinsip infeksinya adalah apapun tipe virusnya itu mereka akan tetap memastakan kehendaknya kehendaknya ingat ya apapun tipe virus mereka akan tetap memaksakan kehendaknya pada sel inang untuk memproduksi sesuai yang diperlukan selamat menikmati selamat menikmati halal 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 pagamah halal 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 Halo 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 suara Budolpan kedengeran nggak kalau di saya nggak ada nih keputus suara ya tapi ada ya Halo ya di saya sama sekali nggak ada nih Pak iya keputus dari Bu Dorfana Oh iya iya tapi sama ya semuanya juga hilang ya Iya betul gimana nih Pak Halo Adolfan Halo Adolfan ya kak sorry kak sorry ini sempat iya sempat ya oke oke boleh dilanjutkan lagi kak kita lanjut ya kak ya lanjut sedikit baru kita ke sesi tanya jawab kak ya ya iya iya selesaikan ini dulu bentar kak kemudian ini yang terakhir bagian dari infeksi virus masih belum selesai ya ini baru infeksi virusnya nah kita lihat inang itu dia mempersiapkan nah inang ini maku hidup tadi nah inang dia mempersiapkan nukleotida enzim ribosom tRNA sama mino ATP dan kebutuhan lain yang tadi sudah kakak jelaskan bahwa semua itu diambil dari secara inang enak sekali ya virus nah begitu hanya masuk tinggal mengkubando tanpa mengetuk pula menginfeksi kemudian mengambil alih lalu inang tinggal mempersiapkan nah begitu dulu kak Irma untuk infeksi virus yang mau pertanyaan oke ini kak Dolpan bahasanya menarik sekali nih kak sampai banyak pertanyaan nih di kolom chat kita jawab satu-satunya aduh aku jadi ketikaan ya kak soalnya ini pembahasan yang lagi hit nih jadi semuanya penasaran nih iya kak jangan main borong adek-adek sayangin aku dari Agung Agung Prasio kak apakah koronavirus itu adalah virus buatan koronavirus itu virus buatan bukan kak? bukan deh koronavirus itu bukan virus buatan dia memang sudah ada sejak awal bayangkan penelitiannya itu dilakukan sejak tahun 1960 menyebabkan flu hanya saja dia mengalami mutasi genetik nah nanti sebentar dilihat mengapa dia mengalami mutasi genetik ada hubungannya dengan kapit dan selubung proteinnya itu tahan dulu ya kak biar saya nggak itu cukup ya dia bukan virus buatan satu ya memang virus yang bermutasi kak ya ya oke saya ingin akan kembali untuk adik-adik yang hadir di room ini mohon mengisi customer yang sudah ada di kolom chat ya oke lanjut kak ya ke pertanyaan berikutnya virus corona kan banyak dihimbau kepada masyarakat harus menggunakan masker eh masker ini kan dipakai untuk menutup mulut dan hidung adakah virus atau bakteri yang keluar? nah kalau ada berarti virus itu bisa masuk kembali karena jalan keluarnya ditutup oleh masker nah ini kak bagaimana kak? kita kan sekarang dianjurkan untuk memakai masker kak ya nah masker itu menutup mulut sama hidung kita nah katanya kalau kita berbicara itu kan apakah ada virus atau bakteri yang keluar nah kalau misalnya ada itu berarti katanya bisa masuk lagi ya benar karena ditutup oleh masker gimana tuh kak? ya benar jika ada yang keluar otomatis gak bisa masuk lagi deh nah karena apa? kita lihat juga partikel virus untuk khusus corona sendiri itu kan ukurannya 400-500 mikron nah jadi kalau udah keluar gak masuk lagi tapi ingat yang tadi prinsip awalnya virus sekali ada di dalam tubuh sel inang selamanya dia akan tetap ada di situ jadi kalau pada saat bersin dia keluar gak menjamin bawa oh iya udah keluar gak deh kayaknya maksudnya bukan itu kak bukan itu maksudnya ya kak maksudnya dia tuh kalau kita pakai masker itu kita kan tertutup mulut sama hidungnya ya ya benar ketika berbicara itu adakah virus atau bakteri yang keluar nah kalau misalnya ada yang keluar berarti itu bisa masuk kembali karena jalan keluarnya ditutup oleh masker itu oh iya tentu saja deh seperti itu karena kan masih dalam area yang sama area itu gak di lockdown yang lockdown itu adalah yang untuk keluarnya tadi yang virusnya sementara saat berbicara ya mulut menggap-meggap buka-tutup buka-tutup ya otomatis dek oke dari siapa nih kita selanjutnya kak ya ya kak mengapa asam nukleat bisa mengendalikan replikasi virus eh begini deh pemahamannya asam nukleat bukan dia mengendalikan replikasi virus tapi dia memang menjadi substansi genetik dari virus itu sendiri jadi karena memiliki satu-satunya substansi genetik itu maka ketika dia ada terinfeksi ke makhluk hidup nah itu dia akan mengambil alih dan bisa terjadi proses untuk penyalinan pembentukan DNA yang baru begitu mudah-mudahan jelas ya direk bertanya aja jawaban dari kak Dolvan oke selanjutnya kak ada-ada pertanyaannya masih banyak nih seperti peneliti ini ganti aja jadi dokter Dolvan deh jangan terus kak bagaimana cara mencegah dan menghindari virus corona nah caranya gak susah deh ikuti aja anjuran pemerintah sosial distancing terapkan pola hidup sehat singkatkan imunitas tubuh nah itu aja bagi anjuran pemerintah itu sudah benar sayang sudah dimana-mana ya kak anjurannya terpakses terpakses lakukan saat ini kan juga untuk menghindari penyebaran perusahaan terapkan virus itu ya jadi ikuti saja anjuran dari pemerintah nah maka terus kak ya ikuti saja anjuran pemerintah itu sudah tepat kan pemerintah itu banyak anginya tuh deh jadi memang mereka sudah tahu oke selanjutnya apakah air laut dapat menghambat pertumbuhan virus air laut apakah air laut dapat menghambat pertumbuhan virus tidak menjamin juga tidak menjamin juga karena jisru protein itu kalau tertapar terpapar air laut atau terpapar kadar garam dia bisa lebih mengkristal seperti itu kak sama dengan karakter virus jika berada di luar sel inang jadi tidak menjamin kemudian kak ini kak Irma saya lanjutkan ini dia ada pertanyaan dari adinda arianti kak maksudnya memaksakan kehendak pada inangnya itu gimana jadi gini deh pada saat dia menginfeksi sel inang itu sudah pasti seluruh kendali atau kerja di dalam sel itu diandil ali deh jadi memang sifatnya memaksa sesuatu yang memaksa itu kan harus ya dilakukan nah seperti itu jadi tidak bisa tidak tidak bisa menolak bahwa oh tidak bisa enggak deh kemudian tadi kakak bahas yang yang apabila dalam suhu panas suhu panas sorry virus dapat cepat mati jadi pertanyaannya bila dalam suhu dingin apakah virus bertahan lama benar sekali sayang dalam suhu dingin kembali ke prinsip awal karakteris di virus tadi dia sanggup mengkristalkan dirinya atau mengkristalkan partikelnya jadi dalam suhu dingin dia bisa bertahan seperti itu ya kemudian ada adianto dari SOMK6 kendari jika terkena virus seberapa tingkat kematian dan peluang kita untuk bertahan hidup tergantung imunitas tubuh kita deh kita lihat kalau misalnya corona virus sekarang ini kan ada yang meninggal tapi ada juga yang sembuh nah itu berarti kembali ke sistem kekebalan tubuh kita nah seperti itu misalnya juga HIV HIV juga ada orang yang tetap bertahan hidup dengan mengkonsumsi obat mengapa? karena obat itu bukan untuk membunuh virusnya tapi melemahkan kerja virus tersebut sehingga orang bisa bertahan hidup nah biasanya kembali ke diri kita lagi kan sistem imun yang paling ampuh itu adalah dari psikologi kita nah kalau misalnya pada saat terserang virus kemudian psikis kita down itu cepat sekali imun kita juga turut menurun oke kemudian pertanyaan lagi apakah benar virus tidak bertahan lama di tempat yang lembak itu tidak benar deh malah di tempat lembak virus sendiri dia mengkristalkan dirinya tempat lembak itu malah menguntungkan bagi virus nah mengapa? karena kembali ke struktur virus tadi di awal ketika envelope-nya atau kapsisnya itu tersusun dari protein dia berada pada tempat lembak itu dia mudah-mudah saja untuk tetap hidup nah dalam hal ini jika sudah bertemu selinang namun jika tidak bertemu selinang pun dia mampu mengkristalkan dirinya artinya dia silahnya dalam masa istirahat atau dormansi tadi nah seperti itu jadi di tempat yang lembak dia justru bertahan lama dia malah tidak bertahan lama di tempat yang panas karena prinsipnya protein ini jika terpapar panas dia mengalami denaturasi nah seperti itu mengapa? karena seluruh yang 12 seliwat 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 kemudian mengapa virus pernafasan atau menyerang sistem pernafasan sehingga sehingga menyebabkan kematian memang pada dasarnya saat virus corona menginfeksi manusia dan diteliti pada tahun 1960 itu halo Pak Gamak ini ada audiens yang pikirnya on atau panelis ya oke saya lanjut ya sepertinya suaranya ibu duta maluku dari 2017 oke saya lanjut jadi memang sejak awal corona virus ini dia menyerang sistem pernafasan manusia jadi dia menyebabkan flu nah itu diteliti 160 itu menyebabkan flu tapi tidak patah seperti yang saat ini Pak Gamak Pak Gamak Pak Gamak Pak Gamak boleh saya lanjut masih banyak pertanyaan materinya juga saya lanjut menjawab pertanyaan pertanyaan dari Ika Ulandari jadi begitu ya Ade Humairah virus bertahan lama di tempat lembab iya benar pertanyaan dari Ika Putri Ulandari kak mengapa virus corona oh iya yang tadi saya sudah menjelaskan dia memang pada awalnya menyebabkan flu dia menyerang sistem pernafasannya nah itu yang tadi envelope ataupun kapsip dari virus itu sifatnya spesifik dia mampu mendeteksi atau dia bisa menemukan dibilang host ataupun spot ataupun inang yang tepat untuk menginfeksi jadi ternyata corona virus ini dia punya spesifikasi dari strukturnya itu ke sistem pernafasan nanti sebentar dilihat deh mengapa corona virusnya kemudian ada protein ada spesifikasinya itu di belakang agama ini berinsip sali pak masih banyak pertanyaan oke boleh ya ayo sama-sama kita bantu ini saya supaya bisa menjelaskan dengan baik adek-adek bisa menyimak nah pertanyaan dari kapri ramadhani kak kalau berjemur untuk mematikan virus bagus bagusnya berapa jam ya kak adek risiko utamanya begini kalau berjemur untuk mematikan virus pada benda semakin lama malah semakin baik ya karena panas suhunya semakin naik jika terpapar pada benda jika terpapar pada benda itu malah membuat protein ataupun yang selubung virus itu dia terdenaturasi jadi hancur ya jadi hancur ya nah kemudian kemudian kalau berjemur yang dianjurkan pemerintah pada 7-7 sampai pukul 10 itu bukan untuk mematikan virus bukan perlu diingat perlu diingat perlu diingat itu bukan mematikan virus tapi itu adalah untuk meningkatkan sistem kebebalan virus mengapa tolong tolong ini poin pentingnya ini poin pentingnya tolong bapak ibu adek adek ya jadi masih di dalam pertanyaan yang berjumur tadi ya kalau berjemur 19-20 yang dianjurkan dari para pakar 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 kenapa karena pada sinar matahari pagi itu ada sinar ultrafiolet yang bermanfaat untuk membantu pembentukan vitamin D karena yang diterima itu dari sinar ultrafiolet itu gelombangnya gelombang pendek pada pukul 9 sampai pukul 10 itu yang mengandung provitamin D ingat ya baru pro belum vitamin D nya nanti ketika di dalam tubuh dia nanti bergabung atau berikatan dengan kolesterol ingat jadi kolesterol jangan terlalu dikurangi ada manfaatnya juga kolesterol ini ketika dia bergabung dengan kolesterol maka dibentuk lah vitamin atau disintesis vitamin C nah itu dari hasil berjemur jam 9 sampai jam 10 tadi jadi berjemur jemur itu bukan untuk membunuh virus nah seperti itu membunuh virusnya jika berasal dengan protokol kesehatan kita dari tempat-tempat yang misalnya juga terdapat penyebaran virus nah itu disuruh jemur sekian lama supaya bisa membunuh nah jika virus itu menempel pada secara yang kita jemur tadi pakaian dan segala masanya yang terduga ada mengalami terdapatan virus nah seperti itu wah banyak banget pertanyaannya masih banyak pertanyaan nih kalau waktu kita selesai dari mana aja halo kak Dolvan ya ini waktu kita sampai yang 10 30 nih materi saya belum selesai lagi iya iya ini selesaikan materinya dulu selesaikan materinya dulu oh iya oh iya oke boleh nah sekarang ini intinya nih ini yang paling penting nih kak Irma untuk adik-adik semua replikasi virus replikasi virus ada dua dua proses ya nah ini yang pertama adalah siklus mitik yang kedua siklus misogenik kalau orang IPA orang biologi dia sudah paham mendengar listrik saja dia sudah tahu pada akhirnya seperti apa nah itu siklus mitik tahapan yang pertama ada absorsi atau penempelan kemudian yang kedua ada penetrasi yang ketiga sintesi yang keempat pematangan yang kelima listrik nah ini dilihat dari hasil akhirnya maka siklus ini dinamakan siklus mitik mengapa karena akhir yang terjadi dari proses replikasi virus pada sel inang itu adalah sel inangnya mengalami ini apa itu kak Irma ini lagi berisik tenagaku keluar ini ini pak Gamau udah ingin padahal udah dipantau terus ini yang gitu oke banyak ya kak partisipannya itu sekali gak bisa diatur ini partisipan 44 sekarang kak ya kak sudah kak saya lanjut ya saya lanjutnya hasil akhirnya itu sel inang mengalami lisis apa itu lisis orang biologi tahu lisis itu artinya hancur ini ibarat anda putus cinta anda mengalami kehancuran nah ini sama saja dengan sel inang yang terinfeksi virus jadi mulai sekarang kalau ada yang putus cinta adek-adek gak usah lagi bilang hancur hati dan sebagainya nanti udah dibaca orang hancur hatinya lisis aja oke lanjut ya siklus yang kedua siklus misogenik itu hanya 4 proses atau asorsi atau penempelan sama penempelan bagaimana sih nah ini dia siklus litik siklus yang menyebabkan kehancuran nah adek-adek ini kalau dilihat dari hasil air sel inang hancur maka diduga bahwa koronavirus ini mengalami atau memperbanyak diri dengan cara yang pertama yaitu siklus litik sel inang hancur oke kita lihat dimulai dari asorsi atau penempelan nah ini kromosom seperti biasa masuk ke dalam sel inang ini diambil contoh pada bakteriofak ya jadi ekornya nanti menempel pada sel inang kemudian dia meninfeksi kromosomnya setelah dia masuk terjadi penetrasi meninfeksi kromosom tadi kemudian terjadi sintesis protein awal adek-adek sintesis protein awal ini biasanya dia mengerahkan tadi kan sudah dijelaskan di awal ribosom dikerahkan karena yang memproduksi protein pada sel adalah ribosom gitu ya nah kemudian terjadi replikasi karena dia sudah komando materi utama untuk membutuhkan DNA juga kan protein kita lihat dalam pembentukan DNA itu kan protein dibutuhkan nah itu makanya ribosom dikerahkan nanti ATP dan lain-lainnya untuk energinya setelah replikasi ini dia sudah banyak ya hasilnya sudah selesai karena dia sudah kerahkan seluruh organel sel nah terbentuklah atau terakitlah tubuhnya di rakit tubuh ini pun diambil dari kromosom organel sel inang tadi karena dia kan membutuhkan glikoprotein dia membutuhkan dia membutuhkan lemak untuk membentukkan serabut ekor nah seperti itu nah kemudian sel virus yang baru keluar ingat bahwa sekali dia memandu proses replikasi itu sangat banyak terbentuk sirion-sirion yang baru kenapa ukurannya yang tadi kecil ketika dia masuk di dalam sel berhasil mendapatkan seluruh materi yang dibutuhkan maka dia memperbanyak diri itu tidak tanggung-tanggung dan dalam satu siklus litik itu dibutuhkan 20-30 menit dengan suhu 37 derajat makanya kenapa ketika orang sudah terinfeksi virus suhu badannya yang pertama akan naik karena ini dari siklus yang berlangsung mengapa sampai suhu badan naik karena ada peningkatan kerja tadi ketika dia masuk dia mengkomando serial untuk kerjanya disingkatkan maka naiklah suhu tubuh kita tahu adik-adik kerja pakai laptop pakai HP main game lama-lama kan panas ini kan meningkatkan kerjanya virus demikian pada sel inang ketika dia keluar sudah menjadi serion dan keluar dari sel inang adik-adik lihat sel inang ini hancur lisis nah itulah pertanyaan kenapa suhu dinamakan siklus litik saya lanjut ya ini waktu kita sudah mau selesai pertanyaan masih banyak waduh sama saja prosesnya hanya bedanya adalah adik-adik litik ada 5 proses lisogenik hanya 4 proses dan di lisogenik ketika prosesnya sama dari awal penempelan kemudian penetrasi atau penyuntikan lalu pembentukan dan kemudian pembelahan nah pembelahan ini yang menyebabkan sel inang tidak mati jadi virusnya yang membelah dari apanya seri genetiknya nah jadi ketika dia membelah dia keluar itu sel inang tidak mati makanya dibilang lisogenik nah kalau lisogenik ini dia nah jadi pada tahap kan bedanya nanti di penggabungan ya nah di penggabungan itu diambil misal pada bakteri ofak yang menimpeksi dia mengandu dia bergabung dengan DNA bakteri kemudian mengambil alih metabolisme dari DNA tersebut nah bakteri ini mempunyai sifat sirulensi sirulensi ini artinya mempan artinya dia istilahnya mampu menang serangan dari virus ini atau kemando dari virus ini tapi tetap ada juga di bawah kemando virus seperti itu kemudian pada fase pembelahan yang tadi DNA virusnya terkopi yang tadi dibilang sel inang itu ibarat mesin fotokopi nah terbentuk dua sel bakteri malah dia ikut bakteri itu sendiri yang tempat menempelnya virus ikut terbelah dan kemudian membentuk materi genetik yang baru jadi bakteri yang baru tapi tetap diikuti oleh virus seperti itu nah ini dia ada perbedaannya yang utama dilihat ini diambil pada bakteriofas ya kondisi dibandingkan kalau variabel pembedanya yang pertama kondisi awal kalau kondisi otomatis artinya virus masuk dengan mutan meninfeksi dan tidak tahan terhadap kerjanya virus kalau siklus misogenik berarti sel inang virulen nah dilihat kalau coronavirus sendiri tergantung daya tahan tubuh seseorang jika daya tahan tubuhnya tidak bagus maka teridentifikasi sel tubuhnya non virulen tidak tahan terhadap virus orang yang sembuh berarti sel tubuhnya virulen kan tadi dari awal sudah dijelaskan bentuk virus itu berubah-ubah promosomnya pun berubah-ubah jadi dia tidak tetap itu kembali lagi ke sistem imun sehingga bisa membentuk sifat dari sel inang non virulen atau virulen kemudian jumlah tahapan beda listik 5 siklus listogenik 4 kalau siklus listik langsung terjadi ya untuk kelanjutannya siklus listik sekali terjadi replikasi ya sudah cukup di situ karena sel inang kan sudah lisit sudah hancur sedangkan siklus listogenik dia bisa berlanjut karena dia tidak hancur hanya melemah saja kerjanya nah kondisi akhir kalau sel inang pada siklus listik otomatis masih karena hancur ya kemudian tapi kalau ade-ade yang putus hatinya boleh listis tapi orangnya tidak listis ya hanya hatinya doang lastanya ya yang listis halo kak Dolvan ya kak kak Dolvan saya ya kak ya dua menit lagi kak Dolvan ya ya disini ditambang gak ini peranak ade-ade ya ade-ade nanti materinya di listriknya di tautan yang sudah dibagikan ya nanti dimasukkan di situ ade-ade boleh pelajari nah ini yang paling penting penjelasan-penjelasan yang tadi ya boleh nanti pelajari nah ini ini yang tadi saya menjelaskan ya terkait coronavirus yang banyak bertanya tadi dia diteliti sejak tahun 1960 memang dasarnya menyerang sistem pernafasan nah jadi mengapa dibilang corona hanya coronavirus hanya menyerang sistem pernafasan iya karena dia pada awalnya diteliti dasarnya menyebabkan flu otomatis kan di sistem pernafasan kemudian dia mengalami mutasi ingat setelah dia menyebabkan COVID-19 dia mengalami mutasi yang pertama menyebabkan SARS dan MERS itu sebenarnya penyebabannya adalah coronavirus dan ini ada empat tipenya empat tipenya coronavirus yang menular pada manusia itu dari genus alpha coronavirus dan beta coronavirus ini genusnya nah kemudian ingat mengapa sampai coronavirus itu dia mudah mengalami mutasi karena dia hanya punya single strand RNA satu untai RNA sehingga dia mudah mengalami mutasi sebabnya dibilang tidak ada rekayasa genetik di sana atau human error kemudian protein penyusunnya pada selubuh proteinnya itu ada empat protein spike matrix envelope karena dia punya protein spike ini sehingga dia paling sering mengalami mutasi mengapa dia sebagai reseptor yang menempel di sel inang kalau pada virus-virus yang lain biasanya protein spike ini jarang ada mengapa jarang ada karena dia nanti spesifik misalnya influenza virus hanya di paru-paru dia nggak bisa menyerang jantung karena dia nggak punya protein spike kalau coronavirus dia punya protein ini jadi menempel di host manapun bisa makanya kenapa ada dibilang dari kelelawar ke ular kok tiba-tiba ke manusia karena adanya ini protein spike nya ini kemudian dia yang tadi dia bisa meninfeksi antar binatang atau antar manusia kembali lagi ke dasarnya tadi dia hanya punya RNA tunggal kemudian dinamailah penyakit yang disebabkan oleh virus corona dengan nama covid-19 jadi ingat jangan kita salah kapra covid-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jadi virus corona otomatis bukan penyakit tapi virus corona menyebabkan covid-19 corona virus 2019 seperti itu Kak Irma cukup ya pertanyaannya gimana dong Pak Gama dikasih waktu nggak iya 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 emang ini ini ya materinya cukup banyak ya ininya iya iya kak kontennya berkembang dari pertanyaan iya 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 cukup banyak sebenarnya ini materi tentang virus tapi karena sekarang yang lagi trend itu virus corona jadi dikaitkan ke virus corona sehingga menimbulkan banyak pertanyaan juga adik-adik untuk materi virus sendiri itu saya sudah ketikan linknya di kolom chat nanti bisa kalian pelajari secara mandiri disitu sudah lengkap materi tentang virus ini ada di sumber belajar rumah belajar kita mungkin masih ada waktu sedikit untuk jawab pertanyaan yang masih belum terjawab di kolom chat atau ada ini yang mau berinteraksi langsung mungkin satu saja ya saya bukakan diberikan kesempatan satu saja yang ya iya karena waktu juga ada ika putri wulandari dari tadi bertanya ini mantap ya dicermati Pak Gama Pak Gama ini saya coba buka ininya micnya gak bisa nih ika halo Pak Gama kayaknya Pak Gama yang bisa buka micnya nih ika gak bisa nih ika ika di chat aja kak ini ada tadi kan pertanyaan sudah beberapa yang saya jawab ini saya lanjut saya lanjut tadi sudah sampai di Sapira Ramadhani tapi saya lihat chatnya terakhir di bawah disebutkan namanya SMK Mana gitu bentar ya dek makasih Sapira Ramadhani pertanyaannya dari tadi banyak banget nah ini kemudian dari siapa ini ini IC72 namanya bagaimana cara membedakan orang terkenal virus virus corona dengan virus biasa ada dasarnya yang terkenal pertama ciri-cirinya ya dek bumam otomatis kenapa deumam karena tadi sudah dijelaskan replikasinya sehingga menyebabkan bumam kemudian batuk tapi ada juga yang gak kalau 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 dia diikuti dengan bersin kemudian mukus dalam jumlah yang berlebihan nah pembeda paling utamanya adalah kalau corona virus ini terkadang ini mukus gak mereteksi itu mukus diproduksi berlebihankan karena mukus ini relir adek-adek pada hidung itu diproduksi berlebihankan karena terdeteksi ada virus ada organisa partikel asir sehingga menyebabkan mukusnya keluar berlebihan nah seperti itu tapi kalau corona virus kebanyakan dia menempel pada hidung jadi gak menyebabkan mukus keluar biasanya dia paling banyak menempel pada tenggorokan makanya kenapa batu gejalanya jadi bisa dibedakan paling utama adalah produksi mukus produksi lendir pada hidung itu dibedakan dengan flu biasa ya dek soalnya sekarang kak ya kak ini soalnya sekarang kalau flu dikit aja sudah khawatir nih jangan-jangan corona nih gak gak juga kak gak itu yang bedanya dia dimukus mukus kita kalau berlebihan berarti memang benar flu kalau enggak enggak juga ya kak oke apa yang dimaksud dengan parasit obligat parasit obligat itu tadi dek kalau menempel kemudian melanfaatkan semua yang ada pada tempat menempelnya itu maka partikel tersebut disebut parasit obligat itu virus itu ya ya makasih Sonia pertanyaannya kemudian kak Indonesia kan beriklim teropit kenapa virus corona masih berkembang dan menyebar ya adek dia masih berkembang dan menyebar kan sudah ada di dalam tubuh manusia nah bisa jadi terkelarnya itu karena enggak langsung keluar di media ataupun di benda-benda tapi langsung dari manusia ke manusia nah misalnya berjabat tangan tadi karena keringat akhirnya kemudian orang yang mengalami gejala ataupun batuk ya menular nah seperti itu kemudian dari sistem imunnya juga sistem imunnya bisa menangkal atau sifatnya tidak virulen kemudian kemudian apakah kulit bisa terinfeksi bukan kulit terinfeksi tapi memang dia bisa melalui pori karena kan dikulinkan ada pori-pori kalau kita berkeringat seperti yang tadi bercerita tangan virus menempel ya sudah ataupun batang-batang kalau keadaan panas kan keadaan panas kan pori-pori kita terbuka tuh nah produksi keringat nah itu bisa jadi tapi dia akan belum bisa efektif dia belum bisa efektif siberaplikasi karena yang host spesifiknya belum menemukan yaitu paru-paru tadi seperti itu kemudian masih banyak berapa lama berapa lama cairan disinfektan menangkal virus corona di tempat-tempat enggak tergantung berapa lamanya pada saat virus otomatis sudah mati atau sudah hancur mengapa karena tadi protein itu kan terhadap segala macam panas kemudian kepercintaan jadi dia mudah hancur nah bayangkan kalau DNA virus sudah dilindungi lagi oleh kaput atau di tempat akan di berisik sekali oke terus apalagi nih mana ini adakah virus yang dikebar lewat angin mohon penjelasannya influenza virus itu termasuk karena kan misalnya itu persikirannya kan kecil sekali memang yang paling kecil sih polio tapi biasanya keluar dari pernafasan kemudian kalau beda dengan corona virus ini besar dia punya pertikannya tapi tidak menjamin juga tapi kemungkinan untuk yang secara langsung lewat angin tidak dijamin 100% dia harus menempat dulu kemudian kena dengan cairan tubuh ataupun pori-pori dalam keadaan terbuka ataupun hidung mulut nah itu baru bisa tertular tapi kalau kena angin tidak dijamin selalu ya karena tergantung pada saatnya kena angin kemudian pada saat angin itu ada pernaf juga yang susah dia tidak bisa menurut kena pada kita ini yang ingat adik-adik bukan virus covid-19 virus ini adalah virus corona covid-19 itu adalah penyakit itu singkatan dari corona virus itu jadi 19 itu dari nama tahunnya jadi muncul jadi virusnya virus corona corona ini kalau kita dari gejala klinis dan orang-orang yang terpapar itu ada yang sembuh mengapa? karena sepertinya bagus berarti sifat atau selnya itu sifatnya virulen artinya dia mampu menangkai virus tersebut ingat ada artikel pernah yang orang yang terpapar corona sudah sembuh tapi kembali positif lagi demikian sekali berada halo 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 kalau kabar halo kabar ya kak tadi suaranya Halo Kak iya waktu kita nih kan lagi aja ya karena waktu kita ini hari nonton 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 ini 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 pertanyaannya nanti kemudian bisa berikan kesimpulan sini di laptop ini eh saya bisa menyampaikan kontaknya Capa tahu ada situasi bisa dia mau ada belajar Terima kasih. Halo, Kak. Bisa didengar, Kak? Iya, Kak. Kita jawab satu saja pertanyaan. Yang terakhir, Kak. Iya, yang terakhir. Oke, setelah itu, Kak Delvan kasih kesimpulan. Boleh memberikan nomor kontaknya, Kak, biar nanti ada siswa yang masih belum puan. Oh, iya, iya, iya. Oke, silakan, Kak Delvan. Ini pertanyaan yang terakhir, ada sama dengan pertanyaan pada, oh, iya, ini Nur Anir, ya, sama pertanyaannya. Seperti apa penyakit dari mosaik? Akat mosaik itu artinya, dilihat dari kata mosaik itu adalah binti kuning. Jadi, bercak-bercak kuning itu pada tobakau. Nah, jadi disebabkan oleh tobakau virus. Nah, namanya diambil depan karena virus tersebut menyebabkan penyakit mosaik atau penyakit binti-binti kuning. Nah, seperti itu, Kak Irma. Adik-adik, ini adalah virus itu merupakan organisme aseluler. Jadi, bukan makhluk hidup, iya makhluk penalihan. Ia hidup jika berada pada sel inang. Itu satu. Yang kedua, virus. Sekali berada di dalam tubuh, selamanya nantekan ada. Yang ketiga, virus sifatnya memaksa. Virus sifatnya memaksa. Yang keempat, aplikasi virus. Replikasi virus, tertiri atas dua. Siklus lidik dan di siklus lidik. Siklus lidik, hasil akhirnya sel inang mati. Siklus lidik, hasil akhirnya sel inang tidak mati. Kemudian, virus dapat berubah-ubah bentuk. Siklus homosomnya pun dapat berubah-ubah. Mama yang timba. Mama yang timba. Mama timba. Kita akan serius yang memperasa. Siklus lidik, mengatakan imunitas tubuh. Paling ajak, bergenar di hari 19-20. Anda akan mendapatkan presiden taminde. Anda akan berikatan nanti atau bergabung dengan kolosol dalam tubuh. Membentuk sitaminde. Atau resisi imunitas yang paling utama. Kemudian, tetap jaga kebersihan. Ini ke arahan pemerintah, sosial distancing. Dan tetap semangat. Demikian dari kakak ini ada kontak WA. Boleh ade-ade catat atau nanti ambil sebentar di materi. Boleh. Ini sudah kakak sertakan. WA ada nomor lainnya. Kemudian Facebook atau IG. Silakan ade-ade yang masih belum selanjutnya. Silakan ya. Sekarang kali demikian. Terima kasih banyak. Ade-ade atas perhatiannya sudah mengikuti sesi ini. Maaf, belum tersalurkan ade-ade pertanyaannya. Ataupun jawabannya. Atau bisa belajar lagi lain waktu. Selamat siang. Salam dari Papua Barat. Tuhan memberkati. Terima kasih, Kak Irma. Apa khabar? Terima kasih. Berbagi dengan siswa-siswa kita hari ini. yang sudah berada di ruang. Terima kasih untuk para pelajar dan seluruh Indonesia. Tadi ada tempat pacar-cacar dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada, dari seluruh Indonesia yang hari ini sudah mengikuti materi kita yang sangat menarik. Ini karena kita menarik untuk virus, tidak menarik lagi. Tidak mungkin banyak pertanyaan, ada banyak pertanyaan. Ada yang sudah dijawab oleh Kak Dauvan, ada yang belum. Mohon maaf untuk yang sempat terjalankan. Karena waktu kita yang sangat terbatas. Penasaran nih, masih mau tanya-tanya tentang virus, bisa langsung chat sama Kak Dauvan. Terima kasih, Kak Dauvan, untuk berbagi hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat semua di Papua ya. Siap, Kak Amin. Terima kasih banyak, Pak Gama, Kak Irma. Terima kasih. Pak Gama yang sudah memfasilitasi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih.